Akhirnya dikasih unjuk foto kedua, foto ketiga, barulah Giselle menyadari hal tersebut dan dia bener-bener shock banget Sampai-sampai dia bilang untuk stop, untuk jangan ngeliatin foto-foto lainnya karena bener-bener enggak Jawabannya peliket ini dia bilang dia udah mencoba untuk berhenti, tapi kecanduan ini lebih kuat dan kebutuhannya semakin besar Namun Giselle peliket ini di persidangan membantah dan menolak pernyataan tersebut bahwa dia tidak pernah terlibat dalam tindakan seksual itu dan tidak pernah berpura-pura tidur Hi guys, welcome back to my youtube channel Ya sekian lama tidak upload, hari ini gue upload juga Jadi hari ini gue tuh mau ngebahas satu kasus yang sebenernya tuh viralnya kemarin-kemarin, cuma gue baru bisa bikin sekarang Kenapa? Karena kemarin tuh gue abis DNA Salmon dan muka gue tuh lagi bentol-bentol merah-merah Itu muka tidak layak untuk masuk kamera, makanya gue baru bisa bikin hari ini Ya kan jadi curcol deh Jadi mungkin beberapa dari kalian udah tau kasus ini atau ada juga yang belum, pokoknya kalo lu udah tau, lu belum tau, bodo amat lu harus nonton sampe abis Support gue please Kasus apa tuh bang? Jadi di Perancis itu lagi rame kasus dimana seorang istri ini dibius dan diperku** oleh suaminya sendiri Giselle Pelicot, seorang wanita berusia 72 tahun yang dibius dan diperku** oleh puluhan pria Hampir satu dekade Giselle ini dibius oleh suaminya sendiri dan diperku** oleh puluhan pria Yang dimana pria ini tuh diundang oleh suaminya dan suaminya ini menonton pemerku** tersebut Nah kok bisa nih akhirnya ketahuan lah si Dominic alias suaminya Giselle ini melakukan hal seperti itu Jadi kasus ini terungkap ketika suaminya tertangkap basah oleh petugas keamanan sedang merekam bawah rok tiga perempuan di sebuah pusat perbelanjaan Karena udah ketangkep akhirnya polisi ngecek lah ya kan sebagai bukti pas diliat HPnya si Dominic ini ditemukan ratusan foto dan video istrinya yang dimana terlihat bahwa sang istri itu tidak sadarkan diri di dalam video tersebut Polisi sendiri telah mengatakan bahwa mereka ini mempunyai bukti sekitar 200 pemerku** yang dilakukan terhadap istrinya yang dilakukan mulai dari tahun 2011 sampai 2020 Gila Jadi pas suaminya ini ditangkep Giselle ini kan dipanggil juga nih untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan Awalnya Giselle ini hanya mikir bahwa ini tuh hanya sebuah formalitas aja lah Tapi polisi disini menanyakan hal-hal yang sedikit pribadi gitu Jadi petugas polisinya itu bertanya kepada Giselle tentang kehidupan seksnya Ya disitu Giselle bilang kalau dia ini gak pernah melakukan tukar pasangan atau berganti-ganti laki-laki Intinya dia cuma melakukannya sama suaminya aja nih satu pasangan doang nih satu laki-laki Setelah satu jam polisi melakukan tanya jawab sama Giselle Akhirnya si polisinya ini bilang bahwa polisinya akan menunjukkan sesuatu yang tidak akan disukai oleh Giselle Dan polisinya akhirnya ngebukain map yang dalamnya ada foto-foto si Giselle ini Awalnya Giselle ini gak engeh gitu siapa wanita dan pria yang ada di kasur yang ada di foto tersebut Jadi Giselle ini bilang saya tidak mengenali pria atau perempuan yang tidur di tempat tidur Akhirnya polisinya nanya nih apakah ini tempat tidur dan meja samping tempat tidur anda Barulah disitu Giselle nyadari bahwa itu tuh adalah kasur tempat tidur di rumah dia Dan cewek yang ada di foto itu tuh adalah diri dia sendiri Karena disitu Giselle bilang sulit untuk mengenali diri saya sendiri yang berpakaian dengan cara yang tidak biasa Akhirnya dikasih unjuk foto kedua, foto ketiga Barulah Giselle menyadari hal tersebut dan dia bener-bener shock banget Sampai-sampai dia bilang untuk stop untuk jangan ngeliatin foto-foto lainnya Karena bener-bener gak kuat si Giselle itu disitu Giselle sendiri mengatakan bahwa sampai kejadian itu Mereka berdua ini adalah pasangan bahagia Yang kayak pada umumnya mereka memiliki tiga anak dan juga udah punya tujuh cucu Dan sampai dimana kejadian yang dimana si Giselle tahu Kalau suaminya ini ngepotret dan ngevideoin bawa rok cewek di pusat perbelanjaan itu Si Giselle udah maafin Karena si suaminya bilang bahwa itu tuh kejadian pertama kalinya dan gak akan ngulanginnya lagi Tapi ternyata ada kejadian lebih besar lagi dibalik itu Semua yang telah kami bangun bersama telah sirna Tiga anak, tujuh cucu Kami dahulu ada pasangan yang ideal Saya hanya ingin menghilang Namun saya harus memberitahu anak-anak saya bahwa ayah mereka ditahan Saya meminta menantu laki-laki saya untuk tetap berada di samping putri saya Ketika saya memberitahu bahwa ayahnya telah memperkuat saya Dan penyuruh orang lain memperkuat saya Putri saya menjerit yang suaranya masih terukir di benak saya Sumpah, kasian banget Pasti kalian semua bertanya-tanya kan? Bertanya-tanya Kok bisa suaminya melakukan hal itu? Kenapa? Jadi sewaktu di persidangan si Dominic ini tuh akhirnya ngaku bahwa dia memang melakukan hal itu Dan alasannya itu karena trauma dia di masa kecil Jadi Dominic ini punya pengalaman traumatis Dimana dia ini dilecehkan oleh seorang perawat pria Pada saat ia berusia 9 tahun Saat ditanya nih kehidupan pernikahannya Dominic sama Giselle ini kayak gimana Ini apaan sih nyamuk? Si Dominic ini bilang bahwa dia tuh sempat ingin bunuh diri waktu mendapati istrinya si Giselle ini berselingkuh Dan dia juga bilang harusnya dia benar-benar melakukan itu Selama menyampaikan kesaksiannya pada persidangan Dominic ini berulang kali mengatakan dan meyakinkan pengadilan bahwa dia ini gak benci sama istrinya Dan bahkan dia ini sangat tergila-gila alias sangat mencintai istrinya Saya mencintainya dengan baik selama 40 tahun dan dengan buruk selama 10 tahun Pelikat juga ditanya nih terkait dengan ribuan video yang diambilnya Yang berisi pria-pria lain yang sedang memperkata istrinya Yang sedang tak sadarkan diri Itu dia bilang dia melakukan itu untuk faktor kesenangan dan juga sebagai jaminan Jadi jaminan ketika dia kayak gini nih Pas udah ditangkep bisa mencari orang-orang yang terlibat di dalam itu Maksudnya dia udah ini apa? Udah mikir gitu kayak bakalan ketangkep gitu Maksudnya, mana sih? Pelikat ini juga sempat ditanya sama pengacaranya dari G-Cell Yang mengatakan bahwa kenapa dia ini gak berhenti melakukan itu Yang padahal si G-Cell ini juga sudah menunjukkan masalah kesehatan Akibat efek samping dari obat-obatan bius yang diberikan sama Pelikat Jawabannya Pelikat ini dia bilang dia udah mencoba untuk berhenti Tapi kecanduannya ini lebih kuat dan kebutuhannya semakin besar Bahkan Pelikat juga dituduh udah membius dan melecehkan putrinya sendiri Karena ditemukan juga foto-foto setengah telanjang dari putrinya di laptop milik Pelikat Walaupun sebenarnya Pelikat membantah tuduhan tersebut Dia bilang saya bisa menatap keluarga saya dan mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang terjadi Jadi dia menyanggah tuduhan tersebut Lalu kenapa bisa ada foto begituan di laptop lho? Bagaimana sih? Menurut klaim dari kepolisian Polisi ini mengatakan bahwa para pria yang terlibat ini tuh diberikan instruksi ketat dari Dominic Jadi mereka ini harus parkir yang jauh dari rumahnya si Dominic Biar nggak mencuri perhatian Terus juga harus menunggu sekitar 1 jam Jadi nungguin obat biusnya ini bener-bener bekerja Dan membuat si Giselle ini tidak sadarkan diri Kemudian juga polisi mengklaim bahwa ketika sudah sampai di rumah Para pria tersebut ini disuruh untuk membuka bajunya itu di dapur Dan tidak boleh merokok Tidak boleh menggunakan parfum Karena takutnya itu bisa membangunkan Giselle Bahkan mereka juga disuruh menghangatkan tangan mereka ini di radiator atau di air hangat Dan mereka nih dibilang juga nggak usah pake kondok Karena kejadian ini Giselle ini akhirnya mendapati bahwa dirinya telah terkena 4 penyakit seks menular Yang dimana ada salah satu pria yang melakukan pemerkosa terhadap Giselle ini tuh Dia ini positif HIV dan dia tuh melakukannya 6 kali Saya tidak pernah mendapat simpati dari salah satu terdakwa Seorang yang positif HIV datang 6 kali Dan tidak sekalipun suami saya menyatakan kekhawatiran tentang kesehatan saya Wah Bahkan ada salah satu terdakwa Ini tuh merupakan tetangganya Giselle sendiri Dia tetangga kami Dia sering datang untuk memeriksa sepeda kami Saya biasanya melihat di toko roti Dia selalu sopan Saya tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk memperkosokan Untuk Dominic sendiri ternyata tuh pernah didakwa atas tuduhan pembunuhan serta pemerkosa di tahun 1991 Tapi dibantah sama Dominic Dia juga pernah kena tuduhan percobaan pemerkosa di tahun 1999 Yang akhirnya diakuin sama si Dominic setelah pengujian DNA Bener-bener si Giselle suaminya udah ngelakuin kayak gini Lu masih mau bareng Sungguh berhati besar Giselle ini Menurut penyelidikan Dominic ini menyaksikan dan memfilmkan proses pemerkosaan terhadap istinya Bahkan dia juga membuat hard drive yang berisikan 4000 foto dan video pemerkosaan Jadi polisi Perancis ini akhirnya mengidentifikasi sedikitnya 92 kasus pemerkosaan terhadap Giselle Yang dilakukan oleh 72 pria Dan sebanyak 50 pria ini sudah diidentifikasi dan diadili bersama sang suami Para terdakwa pemerkosaan ini berusia dari 26 sampai 74 tahun Dan berasal dari semua lapisan masyarakat Walaupun sebagian besar ini berpartisipasi hanya satu kali Tapi ada juga yang berpartisipasi hingga 6 kali menurut Jaksa Jadi pembelaan mereka ini bilang bahwa mereka ini hanya membantu pasangan ini untuk mewujudkan fantasi mereka Nah banyak juga dari para terdakwa yang malah menentang tuduhan tersebut kepada mereka Dan mengatakan bahwa mereka mengira mengikuti permainan seks ini tuh atas dasar suka sama suka Namun Giselle Palikot ini di persidangan membantah dan menolak pernyataan tersebut Bahwa dia tidak pernah terlibat dalam tindakan seksual itu dan tidak pernah berpura-pura tidur Buminik ini bilang bahwa seluruh orang yang terlibat ini tahu kalau istrinya ini sudah diberikan obat bius tanpa sepatawannya Jadi ada beberapa para terdakwa juga yang sudah minta maaf waktu persidangan kepada Giselle Namanya Lionel Rodriguez Rodriguez ini berumur 44 tahun Dia merupakan seorang ayah dari 3 orang anak Jadi dia mengatakan ke Giselle Palikot Maaf saya hanya bisa membayangkan mimpi buruk yang telah anda lalui Dan saya adalah bagian dari mimpi buruk anda Saya tahu permintaan maaf saya ini tidak bisa mengubah apapun Tetapi saya ingin mengatakan itu kepada anda Eh kemarin kemana aja? Gila udah begini baru minta maaf Pas ngelakuin gimane? Nah kasus ini tuh bener-bener gempar banget di Perancis Mereka semua ngedukung Giselle Palikot Karena Giselle Palikot sendiri ini meminta agar persidangannya ini diadakan secara terbuka untuk umum Giselle ini melepaskan hak anonimitasnya untuk memberikan rasa malu terhadap para terdakwa Giselle mengatakan bahwa dia mewakili setiap perempuan yang telah dibius tanpa menyadarinya Sehingga tidak ada perempuan yang harus menderita Setelah berbicara selama 2 jam di hadapan Dominic dan juga para terdakwa lainnya Giselle ini berkata dalam diri saya ada kehancuran Mungkin dari luar terlihat kokoh Tapi di dalam sebaliknya Gue kayaknya gak bakal sekuat si Giselle sih Bener-bener keren banget Dan kasus ini bener-bener gila sih Oke guys that's it for today Thank you yang udah nonton Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan kalian bisa komen juga Next-nya mau request gue untuk bahas cerita apa Atau mau request konten apa Bisa komen di bawah Jangan lupa juga follow untuk seluruh akun social media gue Bye!